Tim Satgas tanggap darurat bencana Sinabung mendatangi beberapa desa zona merah di kaki gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Para petugas meminta warga yang masih nekat beraktivitas di desa zona merah untuk segera pergi ke lokasi yang lebih aman, karena erupsi masih berpotensi kembali terjadi. Dengan menggunakan pengarah suara, sejumlah petugas dari Satgas Darurat Sinabung mendatangi desa Sukarnalu, Sigarang-Garang, dan Nusun Laukawar, Kabupaten Karo. Petugas bergerak menyusuri desa-desa yang berada di zona merah meminta warga yang sedang beraktivitas agar segera keluar desa, karena erupsi berpotensi kembali terjadi. Setelah diimbau petugas, warga yang sedang beraktivitas langsung membubarkan diri. Sebelumnya, sebagian warga yang telah direlokasi sering pulang dan kembali mengurus ladang lama mereka selama masa tenang gunung api Sinabung, terutama di desa yang termasuk zona merah. Itu jangan pernah kembali lagi ke daerah-daerah yang sudah ditunjukkan di zona merah. Itu saja. Karena secara administrasi, catatan mereka itu di wilayah mereka sudah tidak bisa dihuni lagi. Nah ini yang nanti akan kita patroli dan kita berikanan untuk kita himbau. Dan mungkin kita paksa kepada mereka untuk kembali ke daerah yang sudah disiapkan. Saat ini gunung api Sinabung masih berstatus siaga atau level 3. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Karo, Sumatera Utara.